Intro Selanjutnya kita akan ngaji kitab tafsir al-Jailani Malam ini akan membahas surat at-taubat ayat 72 72-73 Sebenarnya ayat 71, 72, 73 itu masih satu rangkaian A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa'ad Allahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anha Khalidina fiha Khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adun Wa rituanu min Allahi akbar Dhalika huwa lafawzul adim Ya ayyuhannabiyu jahitil kufar wal munafikina Ayat ini masih terkait ayat sebelumnya yang berbunyi Wal mu'minuna wal mu'minat Jadi ini ada persamaan antara laki-laki dan perempuan Disebut secara berbarengan Wal mu'minun mu'min laki-laki Mu'minat ya mu'min perempuan Jama' mudakar salim Sama jama' mu'al salim Ya egalitarian Equality Ada persamaan hak di hadapan Allah Mu'min laki-laki dan mu'min perempuan Ba'udhuum awliya upad Sebagian mereka ini menjadi Partner sebagian yang lain Ya Jadi awliya upad ini Kita bahasakan partner Atau kalau bahasa yang modern itu Ya kita bisa bersinergi Antara mu'min satu dengan mu'min yang lainnya Sebab antara mu'min yang satu dan yang lainnya Itu memiliki kelebihan dan kekurangan Nah Kalau saling memahami ini Bahwa kelebihan saya ini Kelebihan yang lain ini Kalau bersinergi Maka akan menjadi sebuah kekuatan Ada orang yang diberikan kelebihan ilmu oleh Allah Tapi secara ekonomi pas-pasan Tapi ada juga yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Tapi ilmunya tidak ada Begitu juga ada Yang ilmu tidak Rezeki tidak Ini semua kalau bersinergi dengan baik Ada yang menjadi pimpinan Ada yang dipimpin Insya Allah akan menjadi Kekuatan Kekuatan di dalam Beramar ma'ruf Nahi Mungkar Ya muruna mereka Menyuruh bil ma'ruf Dengan kebaikan Dan mereka mencegah Dan mereka mencegah Anil mungkari Dari kemungkaran Jadi amar ma'ruf Nahi mungkar Bil ma'ruf Jadi amar ma'ruf Ya bil ma'ruf Nyuruh orang Ya harus dengan pendekatan yang baik Begitu juga Mencegah kemungkaran Juga bil ma'ruf Dengan cara yang baik Ya sebab kalau kita salah cara Bukannya Target amar ma'ruf itu tercapai Justru akan mendapatkan perlawanan Maka Amar ma'ruf bil ma'ruf Nahi mungkaran bil ma'ruf Ini ya sebagai sebuah metode dakwah Yang relevan di zaman sekarang Jadi ngajak orang Ya itu gak usah Tiba-tiba langsung Diceramain Diancem-ancem Kalau enggak begini Mau masuk neraka Nah ini Akan sulit diterima oleh orang-orang yang Ya masih keras hatinya Tapi para sufi Itu berhasil menundukkan orang-orang yang keras hatinya Karena menggunakan pendekatan Pendekatan humanis Ya didekatin Ya dikasih Apa diajak dialog Diajak ngobrol Ya kemudian Akhirnya muncul Sikap Untuk berubah Ya dan Ini sudah dicontohkan oleh Wali Songo Ketika dakwah di Pulau Jawa Ya ini aman ma'rufnya Ya bil ma'ruf Nahi mungkarnya juga bil ma'ruf Misalkan pada zaman itu Menghadapi orang-orang animisme Dinamisme Kalau enggak bil ma'ruf Ya pasti akan ada perlawanan Itu Zaman sekarang juga sama Itu Setelah amal ma'ruf Ciri-ciri orang mu'min yang benar Dia mengeluarkan Zakah Dan taat kepada Allah dan Rasulnya Maka orang-orang yang demikian itu Akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau ingin mendapatkan kasih sayang Ya tadi bersinergi untuk amar ma'ruf Nahi mungkar Dan juga bersinergi yuktu nazakah Yaitu ya membangun sebuah Betulmal Dimana Betulmal ini bisa difungsikan Untuk kemaslahatan umat Innamuha azizun hakim Allah menyatakan Jawabah sesungguhnya Allah azizun Itu maha menang Ayhwalibun qadirun Hakimun dan bijaksana Kemudian dilanjut dengan Wa adawahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar Wa adawahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar Apa yang dijadikan oleh Allah jannatin Ya jannatin Yaitu surga Tajri mengalir min tahtihal dari bawahnya surga Al anhar Yaitu sungai-sungai Jadi gambaran Surga yang ada di dalam Al-Quran itu Sangat indah sekali Yaitu tajri Min tahtihal anhar Bisa membayangkan Sebuah keindahan Di pegunungan Melihat air Cernih mengalir Ini diibaratkan Gambaran surga Yang sangat indah Haliti nafiha Kekal selama-lamanya Di dalamnya Sekarang Apa Penafsiran sufistik Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Terhadap ayat tersebut Ya kalau Secara umum Dia terjemahkan Bahwa Allah Berjanji kepada Mumin laki-laki Dan mumin perempuan Yaitu surga Yang mengalir Di bawahnya Sungai-sungai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Memiliki Penafsiran yang Lebih mendalam Jannatin Yaitu Surga 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 Bimakna Yang lebih luas Ya Surga Ada yang Maknawi Yaitu Surga Makrifah Surga Ada yang Hisi Yaitu Surga Yang benar-benar Ada di alam Akhirat Nah Memahami Surga Yang bermakna Maknawi Tadi Yaitu Kemakrifahan Ini Oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ternyata Proses untuk Mencapai Surga Yang bimakna Maknawi Tadi Yang Berupa Limpahan Kemakrifahan Ternyata Untuk sampai Pada tahapan Surga Itu Prosesnya Panjang Jadi Kita ini Sebagai Umat Islam Untuk Mencapai Surga Itu kan Harus Tadi Tak Takwa Kemudian Menjauhi Segala Laranganya Nah Untuk Mencapai Surga Makrifah Itu Ternyata Juga Bertahap Minalah Ilmi Mulai Dari Ilmul Yakin Kita Belajar Ilmu Tauhid Kita Belajar Ilmu Hakikat Belajar Ilmu Tasawuh Supaya Kita Paham Konstruksi Ilmu Setelah Kita Paham Konstruksi Ilmu Kemudian Pelan-pelan Kita Amalkan Nah Pemahaman Di level Pertama Ini Disebut Ilmul Yakin Jadi Secara Teori Ilmu Dia Sudah Yakin Tidak Ada Keraguan Sedikitpun Teori Tentang Kemarifahan Sudah Yakin Teori Memahami Tauhidul Wujud Secara Teori Mulai Dari Tauhid Af Al-Asma Sifat Secara Teori Sudah Yakin Memahami Fana Bako Sudah Yakin Memahami Praktek Suhud Musadah Sudah Yakin Secara Ilmu Kemudian Berproses Dari Ilmu Yang Sudah Dipahami Ya Dinaikkan Kualitasnya Untuk Diamalkan Untuk Diamalkan Dan Dirasakan Contoh Ya Terkait Dengan Tauhidul Wujud Ya Paham Mulai Dari Tauhidul Af'al Tauhidul Asma Tauhidul Sifat Tauhidat Secara Teori Paham Kemudian Pelan-pelan Diamalkan Ya Melihat Kedalam Diri Keluar Diri Ya Secara Bertahap Terus Diamalkan Maka Ketika Kita Mengamalkan Itu Dari Ilmu Yakin Kemudian Kita Bisa Merasakan Maka Masuklah Pada Level Ainul Yakin Oh Ternyata Memahami Tauhidul Af'al Seperti Ini Tauhidul Asma Seperti Ini Tauhidul Sifat Seperti Ini Tauhidul Seperti Ini Memahami Bako Begini Fana Begini Oh Merasakan Pentingnya Zikir Yang Istiqomah Dia Merasakan Asarnya Riyaduh Mujahadah Dia Juga Merasakan Asarnya Ini Masuklah Pada Tahap Kedua Yang Disebut Dengan Ilmu Yakin Kemudian Dari Ilmu Yakin Ini Minal Ilmi Wal Aini Minal Ilmi Dari Ilmu Yakin Kemudian Naik Wal Aini Aini Yakin Kemudian Setelah Itu Kita Terus Amalkan Sampai Keyakinan Kita Tahkik Oh Iya Bahwa Keyakinan Kita Tentang Tahkik Wujud Itu Sudah Lasak Tidak Ada Keraguan Sedikitpun Memahami Tentang Hakikat Wujud Itu Sudah Tahkik Sudah Tidak Ada Keraguan Lagi Maka Kalau Sudah Sampai Pada Tahapan Sudah Tidak Ada Keraguan Lagi Maka Ini Sudah Masuk Pada Tahapan Hakkul Yakin Jadi Keyakinannya Sudah Tahkik Tahkik Dengan Tauhid Afal Tahkik Dengan Tauhid Asma Tahkik Dengan Tauhid Sifat Tahkik Dengan Tehud Tahkik Dengan Suhud Musahada Tahkik Nah Ini Baru Masuk Hakkul Yakin Kalau Sudah Sampai Pada Hakkul Yakin Maka Akan Mendapatkan Surga Yang disebut Surga Yaitu Surga Ma'rifah Ini Dalam Penapsiran Memahami Kata Jannah Nah Ini yang disebut Dadi Jannah Yang Bimakna Maknawi Yaitu Surga Kemak Arifah Ya Sedangkan Surga Yang Hisi Nanti Nanti Bisa Dirasakan Setelah Yawmul Hisab Prosesnya Masih Panjang Tapi Al-Quran Menggambarkan Yaitu Tajir Min Tah Tihal Anhar Itu Itu Penggambaran Yang Sangat Indah Kalau Orang-orang Yang Di Arab Yang Di Gurun Pasir Menggambarkan Ada Sebuah Lokasi Atau Wilayah Disitu Ada Air Yang Mengalir Tentu Itu Akan Menjadi Satu Keindahan Jadi Penggambaran Soal Ilustrasi Surga Yang Sangat Indah Padahal Hakikatnya Surga Mala Ainun Roat Yaitu Sesuatu Yang Mata Tidak Bisa Belum Pernah Melihat Wala Udunun Samiat Dan Juga Telinga Tidak Pernah Mendengar Wala Udunun Samiat Wala Ainun Roat Jadi Penafsirannya Lebih Kepada Sufistik Dan Ini Bagi Para Salik Menurut Saya Ini Lebih Mencerahkan Memberikan Semangat Tentang Tahapan Kita Dalam Menuju Allah Subhanahu Wata'ala Tajri Minta Tihal Anhar Yang Gambaran Secara Fisik Tadi Itu Menggambarkan Tempat Yang Sangat Indah Maka Kalau Kita Ketemu Orang Arab Diajak Ke Daerah Sunda Daerah Pegunungan Lihat Gemerciknya Air Lihat Sungai Sungai Yang Indah Itu Pasti Berang Janah Janah Surga Surga Karena Pemahaman Surga Diilustrasikan Dari Ayat Ini Dan Ini Sebenarnya Menggambarkan Keindahan Surga Yang Hakim Syatul Qatir Jilani Memahami Anhar Yaitu Sungai Sungai Yang Mengalir Di Dalam Surga Itu Ay Anharul Ma'arif Yaitu Sungai Sungai Kemarifahan Sangat Indah Jadi Sungai Sungai Kemarifahan Yang Ada Di Dunia Ini Atau Bagi Para Salik Yang Sudah Memahami Teori Teori Ilmu Kemarifahan Ini Sesungguhnya Surga Karena Orang Yang Sudah Mengenal Tauhidul Wujud Sudah Mengamalkan Itu Akan Semakin Indah Dalam Menghadapi Kehidupan Di Dunia Jadi Anharul Ma'arif Yaitu Sungai Sungai Yang Disebut Sungai Ma'arifah Wal Mukasafah Yaitu Sungai Sungai Yang Mukasafah Mukasafah Itu Yang Tersingkap Hakikat Di Baliknya Melihat Alam Semesta Langsung Bisa Ingat Kepada Allah Karena Yang Mengadakan Yang Menciptakan Alam Semesta Adalah Allah Jadi Yang Dilihat Pertama Kali Yang Menciptakan Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lihat Keindahan Gunung Pertama Kali Yang Muncul Yang Dilihat Adalah Allah Karena Allah Yang Menciptakan Yang Mengadakan Semua Keindahan Di Alam Semesta Ini Namanya Mukasafah Tersingkap Yang Hakiki Gunung Secara Fisik Ya Gunung Tapi Kalau Disingkap Hakikatnya Gunung Itu Menjadi Ada Karena Diadakan Oleh Allah Menjadi Indah Karena Allah Yang Membuat Indah Sehingga Tidak Ada Wujud Yang Indahan Kecuali Allah Yang Mengwujudkan Mengadakan Al-Mutajat Tidak Baik Yang Bersifat Baru Keindahan Keindahan Di Alam Semesta Yang Bersifat Baru Sebagaimana Sesuai Dengan Hal-hal Yang Baru Dalam Tajali Ilah Penyataan Ilah Di Alam Semesta Ya Melihat Berbagai Mana Panorama Keindahan Alam Semesta Ini kan Yang Bersifat Baru Tapi Mampu Dipandang Dan Dikembalikan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Tajaliyat Al-Ilahiyah Ini adalah Kenyataan Fenomena Istilahnya Ini Tajali Al-Ilahiyah Kalau Orang Yang Mendapat Sudah Paham Ilmu Tauhid 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 Ahli Kasbi Pasti Faham Mereka Akan Kekal Di Dalamnya Jadi Orang-orang Yang Ahli Ma'rifah Itu Akan Mendapatkan Kekalan Abadan Selamanya Dan Tidak Akan Berubah Sama Sekali Wa Masakina Toibadan Dan Akan Mendapatkan Fasilitas Tempat Toibadan Yang Baik Makoron Yaitu Tempat Mfi Makom Tauhid Pada Makom Tauhid Jadi Masakina Toibah Itu Kalau Dikam Maknain Itu adalah Tempat-tempat Yang Indah Tapi Bagi Para Salik Tempat Yang Indah Itu Apa Yaitu Ketetapan Hati Di Dalam Makom Tauhid Yang Selalu Hatinya Mampu Memandang Apa Yang Dilihat Terus Dikembalikan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kholian Sepian Wasmatil Kasoroti Jadi Hatinya Sepi Hatinya Jernih Dari Segala Tipu Daya Yang Sifatnya Duniawi Jadi Bisa Memandang Yang Hakiki Tauhiron Suci An Lausisi Siwaya Wal Ahyan Mutlakon Suci Dari Segala Kotoran Kotoran Yang Penuh Tipu Daya Fijannatin Adnin Yaitu Di Dalam Surga Adin Warid Wanun Dan Mendapatkan Ridho Waqabulun Dan Diterima Minallahi Dari Allah Al-Mustawi Alal Adli Al-Qawim Bi Khaisu Layas Kudul Al-Aslan Nitha Hakuhim Bima Kami Tahal Bi Ahlakihi Subhanahu Bi Haisu Layam Kolahum Syai Batu In Khirabi An Siratih Musta Kim Alladhi Wasirat Allah Al-Aqwam Al-Aqdal Akbar Min Jami' Ima Dukira Min Qablu Min Tarjat Al-Aqdal Semua Diperoleh Seorang Salik Setelah Litha Hakuhim Setelah Tahkik Tahkik itu apa? Bisa melewati Tahapan-tahapan Perjalanan Menuju Allah Melalui Dari Ilmal yakin Ngajinya Istiqomah Paham Teori Ilmunya Setelah Paham Teori Ilmunya Kemudian Dipraktekan Akhirnya Menjadi Ainul yakin Setelah Ainul yakin Terus Dirasakan Sampai Pada Tahapan Tahkik Tidak Goyah Sedikitpun Nah Ini Akan Memeroleh Anugrah Kemakrifahan Tadi Jadi Fasilitas Yang Diperoleh Oleh Orang-orang Yang Menuju Allah Yaitu Berupa Janah Tadi Dan Mendapatkan Ridha Dari Allah Setelah Tahkik Di dalam Ilmul yakin Ainul yakin Sampai Hakul Yakin Namun Demikian Dia tetap Sebagai manusia Yang hadir Di tengah Masyarakat Bima Kau Mita Haluk Bi Ahlagihi Dia Sebagai Manusia Yang hadir Di tengah Masyarakat Ya Dia berakhlak Dengan Ahlak-akhlak Ilah Ya Dengan Akhlakul Karimah Sehingga Di dalam Praktik Kehidupan Sehari-hari Ya Tidak Ada Inhirof Tidak Ada Penyimpangan Tidak Ada Ngaku Salik Kok Gak Solat Ngaku Salik Kok Mengabaikan Ibadah Yang Fardu Ini Gak Ada Inhirof Atau Perlebihan Ngaku Salik Tapi Gak Amar Ma'ruf Nahimur Kan Tidak Bisa Amar Ma'ruf Nahimur Untuk dirinya Sendiri Gak Bisa Tapi Justru Melanggar Aturan-aturan Allah Ya Tidak Layak Disebut Salik Karena Ada Inhirof Jadi Kalau Orang Salik Kok Sudah Mulai Jalannya Miring-miring Menganggap Maksiat Itu Biasa Meninggalkan Sorat Itu Biasa Ini Sudah Semakin Jauh Dari Jalan Yang Dirinti Oleh Allah Kalau Terusin Sampai Kapanpun Tidak Akan Bisa Ma'rifah Karena Sudah Salah Jalan Inhirof An Sirotihil Mustaqim Sudah Mulai Bergeser Dari Dari Jalan Jalan Lurus Yaitu Yang Mana Tertib Di Dalam Syariat Lahir Batin Dalam Praktek Yang Utuh Itu Adalah Jalan Allah Yang Lurus Dan Yang Adil Agha Baru Lebih Besar Dari Segala Yang Disebut Sebelumnya Yaitu Berubah Derajat Derajat Yang Mulia Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dhalika Demikian Itu Maksud Demikian Itu Adalah Fasilitas Mendapatkan Ridho Dari Allah Diterima Di Sisi Allah Wal Fawzul Adim Itulah Siri-siri Seorang Salik Yang Memperoleh Kemenangan Yang Agung Ya Karena Itu Bagi Para Salik Ya Dalam Menuju Allah Itu Ilmunya Harus Komplet Praktiknya Juga Harus Utuh Tidak Ada Inhirop Tidak Aneh Aneh Tidak Menyimpang Kemudian Ya Tetap Dalam Koridor Syariat Nabi Besar Muhammad S.A.W. Baik Secara Lahir Dan Batin Ya Ini Yang Disebut Wal Fawzul Adim Ya Dia Memperoleh Kemenangan Yang Sangat Agung Dan Mereka Mendebutkan Kelembutan Kelembutan Bagi Orang-orang Yang Sudah Sampai Wasilin Itu Orang-orang Yang Sudah Sampai Menuju Allah Hingga Dia Memperoleh Derajat Fana Fihi Di Dalamnya Subhanahu Wata'ala Dia Sudah Fana Billah Wal Bako Dan Dia Mencapai Pada Tahapan Bako Bi Bakoi Dengan Kekalnya Allah Liza Liga Wadu Min Indahu Bima Layumkini Tambir Minkun Hihi Illa Iza Kusibabihi Wasyuhida Ya Kemudian Orang-orang Yang Memperoleh Pengalaman Sepertual Tadi Ya Artinya Sudah Merasakan Tahapan Riyadhuh Mujadah Sampai Tahapan Fana Hingga Bako Itu Layumkini Atabir Dia Tidak Mungkin Mengucapkan Sembrono Tidak Mungkin Membongkar Rahasia Ketuhanan Ya Dengan Di sembarang Tempat Layumkini Atabir Itu Tidak Mungkin Orang Yang Tertip Di Dalam Persialanan Itu Membongkar Rahasia Ketuhanan Tidak Pada Tempatnya Apalagi Hanya Sekedar Untuk Gaya-gayaan Ini Tidak Mungkin Kecuali Dalam Praktiknya Orang-orang Yang sudah Memperoleh Ini Ila Idah Kusifah Dia Selalu Memperoleh Anugrah Mukasafah Bisa Memandang Apa yang Dipandang Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Selalu Melihat Yang Hakiki Di Balik Semua Yang Ada Di Alam Semesta Wasuhida Dan Dia Praktiknya Adalah Dengan Suhud Yaitu Memandang Mata Lahir Memandang Objek Lahir Tapi Mata Batin Memandang Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Praktiknya Tertip Baik Di Dalam Syariat Ya Tarikat Hakikat Dan Mekrifah Jadi Penafsiran Syekh Abdul Mekrifah Ini Sangat Indah Sekali Bagi Para Salikin Yang Dia Sedang Proses Berjalan Menuju Allah Baca Ini Sangat Nikmat Sekali Mudah-mudahan Kita Diberikan Anugerah Ilmu Amal Dan Mudah-mudahan Diberikan Anugerah Usul Allah Amin Ya Rabbal Alamin Wa'ul Maafiq Nata'rik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh